ini adalah rumput gajah saya tunjuan kepada kalian ini adalah rumput gajah rumput gajah ini termasuk salah satu makanan favoritnya sapi perah alias co-woman rumput gajah ini kenapa dikatakan rumput gajah bukan dia bentuknya seperti telegajah ini berukuran besar ukurannya besar tidak seperti rumput yang lain seperti itu pada kandungan rumput gajah rumput gajah ini dia mengandung air, serat dan juga protein yang berfungsi untuk melancarkan atau memperbanyak kandungan susu kandungan susu, ya kandungan susu pada sapi yang dia, oh bukan susu namanya eee itu di gelandula mamai nya di gelandula mamai nya yang menghasilkan susu nah itu nanti sapinya dikasih makan ini supaya susunya banyak, air susunya banyak ini teman-teman ada cara yang dilakukan oleh para peternak animal husbandry animal husbandry itu untuk memperbanyak tunas daripada rumput gajah dalam rangka menanggulangi pencek 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 rumput untuk pada apa baik seksama dan bersama saya ini ya nanti dipilih bagian yang paling tua kenapa yang paling tua karena yang paling tua ini ketika dikasihkan ke sapi itu nanti katos atau keras saya khawatirnya itu takutnya itu nanti sapi saya sakit gigi kalau sakit gigi kan susah ya lupa perhatikan ini nanti dipotong mak ceng nah jadi potongnya harus muni mak celeng kalau gak muni mak celeng gak bisa ini teori dari saya kemudian kita kais kais lagi rejeki-rejeginya nah selanjutnya selanjutnya ini ya selanjutnya ini kita potong per ruas-ruas ya contohnya gini mak ceng nah seperti itu seperti ini kemudian ini kemudian ini ya ini contohnya kemudian kita bisa menancapkannya disini kita cari yang luas karena kenapa kalau gak luas kalau ada cukup gajahnya sudah gak bisa ditancapkan loh gak bisa terhalang seperti cintaku padamu terhalang harus tuwarang tuamu nah kalau ini jadi menancapkannya itu ini bagian ruasnya ini nah bagian ruasnya ini ini ya ini harus menyentuh tanah kenapa harus menyentuh tanah karena dari sini nanti akan muncul akar nah muncul akar seperti ini setelah muncul akar nanti otomatis dia akan tumbuh tunas muda nah seperti ini ini adalah tunas muda daripada rumput gajah oke kalau tunas sudah muda nanti bisa diperbanyak dan dikasihkan ke sapi karena kalau sapi itu agak agak gaya yang tua-tua itu gak mau maunya yang daun-daun muda gitu loh ya ini kita tancapkan dulu coba celeng terus tancapkan terus oke teman-teman ini kenapa saya harus pakai pakaian safety ini namanya pakaian safety safety ngarit safety ngarit dengan selontong sarung tangan ini meskipun bolong kayak gini itu gak apa-apa terus baju lengan panjang kenapa karena si rumput gajah ini dia memiliki logut memiliki logut memiliki bagian yang tajam pada tepinya nah rumput gajah ini dia memiliki yang namanya trikoma atau penonjolan atau tonjolan pada bagian epidermis bagian tumbuhan itu biasanya pada daun atau pada batang nah ini kebetulan pada daun rumput gajah ini eh pada tanah rumput gajah ini terdapat pada daun nah ini nanti disini ada trikomanya disini ini loh ada trikomanya gak kelihatan ya gak kelihatan karena ini harus memakai mikroskop nah dengan perbesaran 10x10 minimal baru bisa menemukan namanya trikoma karena saya ini sudah sudah punya penglihatan yang cukup bagus mata punya mata mata indera ini terus mata kaki terus mata batin mata pancing yang digampungkan menjadi mata najuwa nah makanya saya bisa melihat ini yang saya hebat hebat ini bisa melihat ini trikoma nah trikomanya ini dia berbentuk pedang berbentuk pedang makanya tajam setajam ucapanmu kepada aku saya pakai ini lengan panjang ini supaya nanti kalau tergores gini itu gak luka karena luka goresan itu layaknya luka pada saat ditinggal olehnya nah kemudian apa mana ya ini ketika nanti disayat guys-guys teman-teman para kaulah muda yang saya cintai dan saya bangkakan banyak nyamuknya ini ketika disayat nanti bagian sininya disayat sangat tipis sekali tipis-pis-pis tipis-pis itu nanti dia akan terdapat stomata yang berbentuk seperti tulang anjing nah benar-benar tulang anjing jadi nanti bagian sini ini bagian sini ini nah ini nanti itu apa yang arah ini disayat disayat setipis mungkin ini kan sudah tipis masih kurang tipis disayat kemudian dikasih aku adres biasanya terus diamati di bawah mikroskop nah mikroskop lagi guys-guys karena saya sudah hebat aku bisa hebat gak perlu mikroskop karena saya sudah punya punya KMH masuk dalam KMH saya komunitas mata hebat nah bisa ini contohnya dia kok sumbung nah ini kayak gitu tadi ini ini nama latinnya itu apa ya oh iya nama latinnya PINI PINISEUMO apa ini PINISEUMO ini saya bahasa latin saya makin hebat daripada kalian ya kayak gitu ya nah fungsinya saya ambilkan lagi ini karena sudah rusak fungsinya daripada trikoma tadi tonjolan yang ada disini yang berbentuk seperti pedang tadi ya itu adalah mengurangi penguapan pada daun atau mengurangi penguapan pada tumbuhan rumput gajahnya itu sendiri nguap itu dulu nguap yang yang kalau kita pas ngantuk wah itu nguap itu nguap kalau kita pas ngantuk kan nguap ya nguap terus otomatis kita nanti badannya itu rasa apa yang ngarani terasa ini loh terasa lemes nah sama dengan tumbuhan kalau dia terlalu banyak penguapan yang tadinya dia kenceng seperti ini akan layu nah itu makanya itu ada trikoma ini yang dia berfungsi untuk mengurangi penguapan pada tumbuhan tersebut nah kayak ngun loh guys hah saya ano lagi ini adalah kalau dari segi ilmu botani saya agak hebat lagi ini agak hebat lagi enggak agak hebat emang saya agak sombong kalau menurut ilmu botani menurut buku yang saya baca ya teman saya itu namanya Junghun Junghun terus Garuslineus itu teman saya yang punya Bu Holdum itu lho itu kakak tingkat saya 200 di atas saya 200 towi gitu nah itu ini adalah family dari Poase Poase itu bisa dilihat Poase bisa dilihat daunnya seperti ini dia berbentuk seperti lidah nah seperti lidah yang mampu menyimpan air yang jatuh dari yang jatuh melewati daun ini biasanya disini nah nah kelihatan nah ini airnya nah gitu itu adalah salah satu ciri dari Poase oke guys guys oke teman-teman untuk cukup sekian dari saya nutrisi pagi ini semangatlah anda harus semangat karena kalau tidak semangat anda akan lemes sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati